selamat menikmati 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 pikiran Yussel. Jadi Yussel sebetulnya menjadi jurubicara di senting di kalangan koalisi tentang pencalonan Gibran sebagai wakti presiden dengan mengulas secara akademis cacat hukum dari keputusan makam. Jadi saya dukung pikiran Pak Yussel di Isamahenra. Tapi begini ya, saya kira posisi Pak Yussel dengan umum partai lain berbeda karena Pak Yussel bagaimana partainya bukan partai di parlemen. Kan kalau undang-undangnya yang kalau partai parlemen itu mewajibkan dia harus mengusung calon presiden. Kalau Pak Yussel netral. Artinya kalau terjadi apa-apa dan dia kemudian tidak mengusung siapapun, dia tidak akan menjadi masalah. Tapi kalau partai lain katakanlah seperti demokrat, itu jadi problem karena dia harus mengusung calon presiden. Mau kemana dia lari? Apakah ke Bumega itu rasanya masih juga susah? Atau kembali juga ke koalisi perubahan? Iya, kalau itu sih mungkin persoalan mau atau tidak saja. Ini masalahnya karena ada aturan semacam itu. Tidak boleh partai politik menyatakan netral dan tidak berpihak. Walaupun yang dia pihaki itu salah sebenarnya. Itu juga dilema dari demokrat yang terpaksa mesti berpihak atau pergi pada Prabowo atau pergi pada Ibu Mega dan ternyata Ibu Mega tidak kasih sinyal sehingga demokrat akhirnya berkoalisi dengan Prabowo. Walaupun agak susah untuk kembali pada Anies misalnya, koalisi Anies. Tetapi yang poin di kita hari ini adalah tekanan publik opini yang begitu luas yang menganggap bahwa Mahkamah Konstitusi itu melakukan tindakan berbahaya bagi negara dan tidak memberi arah karena berdengar yang baik. Itu masuk sampai sanubari mak-mak sampai mereka yang nongkrong di pinggir jalan ketemu saya juga mengucapkan itu dan mengolok-olok keputusan Mahkamah Konstitusi dengan menunjukkan potongan-potongan video TikTok yang viral. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Keluarga, macam-macam itu. Jadi sudah ada satu gejala pembangkangan publik sebetulnya, diam-diam publik membangkang terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi. Jadi agak aneh kalau partai-partai yang terutama koalisi Gerindra ini tidak paham hati nurani rakyat. Itu saya kira yang jadi alasan kenapa Yusri akhirnya mau bicara. Karena demi hati nurani rakyat dia masih ucapan itu. Risikonya memang ada. Dia mungkin diminta untuk oh stop ya, Anda keluar dari koalisi. Memang Yusri nggak punya kepentingan, tapi dia mewakili kepentingan dari mereka yang ada di koalisi yang kalau mengucapkan terlalu lantang nanti yang nggak membatalkan ide Gibran. Tapi kalau dia diam juga itu menyakiti hati nuraninya tuh. Jadi bagus betul hari ini Pak Yusri mengucapkan semacam kecemasan dari koalisi yang tidak mungkin diucapkan oleh partai-partai pendukung intinya yang besar yang punya konsekuensi tidak ikut pemilih 209 kalau dia membangkang. Tapi ini masih ada 2-3 hari dan proses ini masih berlangsung. Jadi tetap kita percaya bahwa masyarakat berhak untuk mengoreksi apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Yusri Zamaenra. Ya. Baik. Ini kan ada Goro Presiwa besok rencananya Gibran akan dipanggil oleh PDIP. Kita tidak tahu seperti apa. Dan kemudian ada yang saya sebut ada video yang beredar ini deklarasi untuk Gibran. Tapi kok Gibran sendirian? Jadi orang berspekulasi apakah Pak Jokowi tiba-tiba membuka opsi untuk kembali ke PDIP dan memasangkan Gibran dengan Ganjar Pranowo? Menurut Anda adanya posibilitas semacam itu? Buat orang kayak Jokowi anything goes apapun Bu boleh jadi berkhianat boleh curang boleh menarik kembali Gibran dari Prabowo boleh karena dia tidak punya ide tentang apa yang namanya demokrasi apa yang namanya keutuhan koalisi kan. Jadi dari awal istilah cewek-cewek memang akan akan jadi semacam DNA politik Jokowi itu. Jadi ini manusia politik yang benar-benar hanya menginginkan keselamatan dinastinya. Jadi apapun dia akan lakukan itu. Kita anggap aja bisa dia kirim ke PDIP lagi atau dia paksa Erlangga untuk jadiin Gibran itu wakil ketua Gowalkar bisa semuanya. Dan ini yang menunjukkan di hari-hari terakhir seseorang yang kelabakan cari selamat itu apapun dia akan lakukan. Walaupun dia nggak sadar bahwa legitmasi dia untuk melakukan banyak hal itu juga lagi ditunggu oleh masyarakat atau oleh tokoh-tokoh politik untuk menjumpah dia. Mungkin juga dia akan terjumpah beliau Jokowi sebagai political player saya nggak bicara Pak Jokowi sebagai kepala negara karena itu memang udah nggak ada pakemnya dengan perilaku beliau semacam ini. Jadi kasar kosong Jokowi masih akan lanjut dan orang akan melihat akibatnya nantinya. Yang perlu kita pahami adalah apakah juga PDIP akan mengikuti mental petugasnya ini yaitu tidak punya prinsip. Kan itu intinya kan? Jadi kalau artinya PDIP bilang oh iya kami terima lagi gini-gini-gini itu artinya PDIP sama itu. Jadi satu mental aja dan satu keranjang atau satu kolam mental dengan kadernya. Ya. Oke. Kalau kita tadi Anda menyinggung soal kemungkinan Gibran jadi wakil ketua wakil ketua umum di Gokar ini memang berami trending Bung Rokhi sejak kemarin itu isu bahwa Gibran akan lari ke sana dan saya kira memang kalau kita lihat kelihatan opsi yang tetap yang terbesar adalah Gibran akan menjadi wakilnya Pak Prabowo cuman kemudian kalau dia keluar dari PDIP dia harus punya partai politik dan saya kira kalau kemudian Golkar yang menampung itu sebenarnya kasihan juga Golkar itu ya cuman dijadikan kendaraan saja tapi kemudian dia disolah-olah mendapatkan wakil presidennya dari Golkar kalau begitu kita ingatkan dengan Air Langga kan amanat munasnya Golkar bukan seperti itu ada yang harusnya menjadi presiden kalau jadi wakil presiden pun udah turun tapi ternyata kok ada kader kader satu hari juga yang jadi bisa satu hari lagi loh nasibnya Gibran ini sama dengan si apa dengan Kaisang ya masuk Golkar sehari dan kemudian besoknya jadi wakil presiden ya kelecuan itu sebetulnya kita bisa anggapnya bukan kelecuan ini desain yang bahkan udah dikondisikan mungkin dari dua bulan lalu Pak Air Langga udah tau dia akan dipaksa untuk menerima Gibran dimikin juga teman-teman muda di Golkar yang sebetulnya bertahan berupaya untuk jadi kader melalui kaderisasi memahami apa yang disebut anggaran dasar Golkar arah politik Golkar tiba-tiba datang seseorang yang gak tau tentang visi Golkar yang menganggap bahwa yang penting elektabilitasnya tinggi kan Golkar di desain sebagai partai modern yang meritokrasinya jelas jalur profesinya jelas jadi ini juga akan menyebabkan orang menganggap Golkar itu apa bedanya dengan dengan PSI kan itu intinya jadi bagian ini sebenarnya digabung aja tuh mana-mana Gopsi Golkar PSI itu bikin aja kalau dia masih mungkin lebih baik Golkar bikin koalisi baru dengan PSI untuk presiden presidennya sendiri kan Gibran gitu ya ya Gibran jadi calon presiden agar-agar jadi wakil presiden diusung oleh Golkar dan PSI tinggal nambah partai-partai kecil lain lah ini kekonyolan-kekonyolan ini yang menunjukkan udah gak ada pakem di dalam politik kita anything goes apapun boleh dirai nah kemaksiatan kemaksiatan politik semacam ini yang akan dicatat atau akan dibenamkan oleh kemarahan publik jadi saya kira kalau memang betul kemudian Gibran artinya opsinya itu bukan kembali ke PDIV tetap bertahan di PDIV tapi ke Pak Prabowo dan kemudian dia jadi wakil ketua umum partai Golkar saya kira ini kerusakannya benar-benar sempurna gitu ya dan memang usia sempurna ini kan tanggung kerusakannya jadi kita dorong sebetulnya supaya itu terjadi jadi Gibran masuk Golkar dan di dorong PSI itu tiba-tiba ada deklarasi jadi kita justru mendorong kerusakan menjadi sempurna supaya betul-betul tuntas virus-virus ini kan kalau virusnya masih ditantan pakai antibiotik nanti dia tunggu lagi mending biarin aja jadi virus ini memangsa sendiri tubuh politik kita lalu kita bersih dan kita bisa mulai dari padu kira-kira itu doa politik saya ini doa politik ya dan kalau dokter itu kan biasanya untuk mencegah penyakit memang harus ada yang diamputasi gitu ya untuk menjagak kemana-mana saya kira proses itu menjadi proses amputasi politik kalau itu terjadi ya itu ya uniknya kalau seorang penyakit sakit dokter bilang gak bisa disenamatkan dokter amputasi ini diantara mereka saling amputasi jadi mereka betul-betul saling memangsa bangkai mereka sendiri saya kira itu untuk menggambarkan secara dramatis bagaimana kacaunya tubuh politik kita saya kira sebenarnya ini di bawah permukaan di bukan di bawah permukaan dibalik layak ini sekarang sedang terjadi pertempuran yang luar biasa diantara elit-elit politik yang Bung Roki ya satu dua yang akhirnya muncul seperti Pak Yusri tapi diam-diam sebenarnya yang sedang menyiapkan strategi mengatur strategi menyelamatkan diri mencari jalan keluar dan lain-lain pasti terus berlangsung sekarang ini ya saya tahu itu dengan deteksi akademik dan pengetahuan tentang kasutku banyak tokoh politik lagi lakukan manuver di dalam dan itu bisa terjadi dalam dua tiga hari ini karena tetap kita lihat bahwa ada sesuatu yang yang bobrok dan orang mencium bau busuk di dalam di istana dan bau busuk di makam konstitusi bau busuk di koalisi kan bau busuk ini mengganggu hati bagaimanapun bangsa ini dididik walaupun agak berantakan tapi paham bahwa harga diri itu adalah hal yang tertinggi harga diri masyarakat lokal harga diri mereka yang ingin politik ini bersih terutama netizen yang sekarang membanjiri dunia dan mengolok-olok semua politis yang ada di sekitar Joko gak ada lagi netizen yang benar-benar bahkan menganggap netral gak semua netizen itu menganggap yang ada adalah bangsat-bangsat politik kan banyak yang sebenarnya membantah bahkan mengolok-olok Anda yang selalu kan Anda punya tesis bahwa Pak Jokowi sudah masuk di fase PP Lumpuh dan menurut mereka Pak Jokowi masih sangat berkuasa karena buktinya bisa mengatur-atur semuanya itu tapi ternyata belakangan hari ini menunjukkan bahwa semua sebenarnya sekitar Pak Jokowi itu berantakan ya kita kita hanya memakai intuisi dan intuisi itu kalau kita tertipkan dengan logika itu bisa membuat kesimpulan yang pasti diolok-olok orang karena gak ada orang yang menganggap FNN ini paling gak netral karena pembenci FNN itu adalah pendukung Jokowi itu aja dan mereka yang mendukung Jokowi sekarang diam-diam malu untuk mendukung lagi lalu diam-diam mencari alasan bikin deklarasi ini bikin pernyataan ini padahal dari awal seharusnya mereka katakan enough is enough itu dari dua tahun lalu kecenderungan itu ada kalau kita dari tujuh tahun lalu udah lihat gejala pembusukan ini kan tapi udah lah itu kita kita anggap aja bahwa seringkali kedunguan itu baru disadari di ujung di ujung-ujung perubahan politik kita dulu tidak membayangkan Bung Roky ada semacam satu pemikiran yang sama karena dengan pembelahan itu kemarin kan kita membayangkan itu kalau kita ingat pada masa akhir-akhir jabatannya Pak Harto itu kan seluruh komponen civil society itu bersatu dari berbagai spektrum dan tentu saja mulai dipicu oleh gerakan mahasiswa dan saya melihat ada tanda-tanda semacam itu sekarang mahasiswa mulai bergerak dan kemudian civil society meskipun belum menyatu betul itu kan kemudian sekarang mulai muncul kesadaran barulah kita sebut dengan positive thinking begitulah muncul kesadaran baru bahwa mereka iya tuh iya ada kesadaran baru dan itu itu hal yang pasti terjadi di dalam semua perubahan politik dan yang bakal terjadi juga ada juga mahasiswa OKP yang masih menunggu di pinggir jalan untuk dapat sokokan kan sebetulnya begitu kan ini dunia materialisme di Indonesia itu masih cukup tinggi dan banyak saya mengerti itu sejumlah petinggi OKP sejumlah aktivis mahasiswa atau LSM itu tetap jadi oportunis tapi gak apa-apa memang harus begitu tapi ini akan digiling sebetulnya akan digilas jadi saya ingin lihat ada satu proses perubahan yang rasional dan biarkan bahwa masing-masing orang yang masih mengintai semacam remah-remah dari kekuasaan itu nunggu di pinggir jalan dan sejarah kan gak pernah berhenti untuk menggilas mereka jadi kita mulai lihat satu gerakan baru yang sering kita sebut the beginning of the end kita pakai isilah itu bahwa sekarang adalah gak mungkin lagi dibalikan menjadi normal kemarahan publik ada batasnya dan kesabaran sejarah itu juga ada batasnya dan sekarang semua orang tidak sabar untuk melihat perubahan ya dan saya kira kita menunggu dissenting opinion lagi dari koalisi Indonesia Maju ya syukur kalau dissenting opinion itu datang dari Gerindra tapi kalau ada yang lain katakanlah misalnya Demokrat ya saya kira yang potensial untuk dissenting lagi Demokrat itu kita pasti publik akan menyambut dengan positif iya saya saya duga keras dan kalkulasi pikiran saya mengatakan akan ada dissenting opinion dari kalangan koalisi itu karena gak ada orang yang mau dibodohi terus-meneruskan dan berupaya untuk gak dihina itu pasti dihina netizen di koalisi-koalisi yang semacam ini yang bertahan untuk membenarkan keputusan maka bagus itu sih oke baik terima kasih buat kita selamatkan selamat menikmati selamat menikmati